Alhamdulillah hari ini tiba saatnya kita panen tambak yang sudah berusia 3 bulan Tambak tradisional udang windu Tapi pada kesempatan kali ini melalui video ini saya tidak akan cerita tentang panen tambak udang Karena saya akan share sedikit mengenai informasi tanaman sayur yang subur di pematang tambak udang windu Tambak tradisional Jadi saya akan share mengenai kondisi sayur, tanaman sayur yang ditanam di atas pematang Nah di depan layar kamera ini kita sudah lihat bagaimana kondisi sayur ya Yang sepintas sudah terlihat daunnya lebar Artinya apa? Artinya sayur Tanaman sayur ini tumbuh dengan subur Nah mungkin untuk lebih jelasnya Kenapa sih sayur ini bisa tumbuh subur di tanaman tanggul tambak udang yang Umumnya tanggul tambak itu kadar asapnya tinggi Nah itu dia Kadar asapnya tinggi Sehingga memang sulit bagi tanaman untuk tumbuh subur Apalagi seperti tanaman jangka pendek yang ada di depan layar kamera ini Oke langsung kita lihat saja bagaimana kondisi tanah Ya Kondisi tanah di pangkal tanaman Nah ini kita bisa gali sedikit ya Kita korek sedikit bagaimana kondisi tanahnya Nah ini dia seperti ini tanahnya Tanahnya seperti ini Nah mungkin ada yang bertanya-tanya ini tanahnya diberi apa? Dikasih apa supaya tanamannya bisa tumbuh subur seperti ini Nah ini kita langsung ambil saja ya Kita ambil saja Ya sampelnya Nah disini bisa kelihatan Ada tulang ikan ini Ini ada tulang ikan ya Nah tulang ikan Ini ada tulang ikan Ini jelas ini terlihat ada tulang ikan Kemudian ada sisik ikan Kemudian kita gali-gali lagi Nah ini kita dapat cangkang udang Nah ini cangkang udang Sudah kelopos ini kepala udang Kepala udang windu ya Yang sudah kita potong kepalanya Kemudian dikeringkan Lalu dijadikan sebagai pupuk Nah jadi dua hal tadi mengenai tulang Dan cangkang udang Artinya ikan-ikan yang busuk ya Tidak terpakai Atau tidak dimanfaatkan Untuk dikonsumsi Misalnya dikering di Apa namanya Direbus digoreng atau dibakar Itu kita jadikan sebagai pupuk Nah kita campur Campur dengan Apa tadi? Kepala-kepala udang yang dipotong Nah mungkin ada lagi yang tanya Ini kepala udang kenapa sih dipotong? Ya memang kepala udang windu itu dipotong kepalanya Dilepas kepalanya dari badannya Supaya harganya dia bisa lebih tinggi Dibanding jika Kepalanya tidak dipotong Oke Kita lanjut lagi mengenai kondisi tanah Tadi Kita sudah lihat bagaimana Apa namanya Sisa-sisa Ikan yang tidak terpakai Dijadikan pupuk Dan begitu juga Dengan kepala udang Dan Satu lagi Ada Abu Abu dapur Nah mungkin masih kelihatan disini Arang-arang ya Kita bisa cari Nah arang-arang Ya sisa-sisa Dapur ya Pembakaran dapur Nah ini ada arang Ini Ini hitam Ini arang ini Sisa pembakaran dari dapur ya Dari tungku kayu Yang Digunakan Sebagai Alat memasak Ya Alat memasak di Di pondok Pondok Tambak Nah Itu dia Kondisi tanahnya Dan Kita akan review satu-satu Dari Sayur-sayur yang ada Di depan layar kamera ini Pertama Kacang Ini kita lihat Daunnya Jumur-jumur Lebar Jarang-jarang ada Daun kacang bisa sampai selebar ini Kalau Kondisi tanahnya tidak mendukung Artinya Tidak subur ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini ada tenaman labu Ini ada tenaman labu Daunnya juga lebar Nah Pada dasarnya memang Daun labu ini memang Dia lebar Dia lebar Daun labu ini Tapi Itu juga Sangat dipengaruhi Dengan kondisi tanah Apabila kondisi tanahnya Kurang subur Ya Lebarnya juga mungkin Tidak se Apa namanya Sebergairah ini ya Ini kita Melihatnya saja Sudah bergairah Bergairah dalam artian Kita Seger apa Kita Senang Kita senang Kita Apa namanya Rasanya langsung Ingin Memetik daun ini Kemudian Menjadikannya sebagai sayur Oke Nanti Berbicara tentang sayur Nanti kita akan bahas Di akhir video ini Oke Itu yang kedua Tanaman yang kedua Kita sudah review Bagaimana kondisidennya Kemudian Tanaman yang ketiga itu Ada Ini 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 namanya Apa Tamburase Nah Kalau di Etnis kami Orang duri Ini namanya Tamburase Tamburase Nah duri itu apalah Duri itu Adalah salah satu Etnis atau suku Ya Saya menyebutnya Suku saja ya Karena memang Bahasanya tersendiri Lain daripada Bahasa suku yang lain Nah Kami menyebutnya ini Sebagai Tamburase Oke Ini taman yang ketiga Kita review Ini adalah Tamburase Nah Kondisinya juga Ya Bisa kita lihat sendiri ya Di kamera Seperti apa kondisinya Tanaman ini Salah satu Jenis tanaman yang Merayap Merayap di atas kayu Sehingga Memang saya Sudah Terlebih dahulu Menyiapkan Ini Apa Batang-batang yang kering Ya Saya tancap di sampingnya Sebagai tempat Untuk merayap Tanaman Tamburase Oke Itu tanaman Tamburase Merupakan tanaman yang ketiga Kita review Di atas Permukaan Tanah Yang sudah ditaburi Dengan sisa Ikan busuk Kemudian Kepala udang Dan Sisa pembakaran Dapur Oke yang keempat Sekarang Yang keempat itu Ada Ada kelor Nah Ini kelor Sebetulnya Mengalami kesalahan teknis Ya Dalam artian begini Kelor ini kan dia Termasuk Tanaman yang Lebih lambat Besar ya Karena memang dia Mungkin termasuk Jenis tanaman Jangka Semi menengah Bukan jangka menengah Tapi semi menengah Nah Karena ini tanaman jangka pendek Pendek lebih cepat Tumbuh Dan subur Sehingga tanaman Kelor ini Dia Dia Ternahungi Bukan sebetulnya Tanaman kelor ini Bukan dia kurus Tapi dia ternahungi Nah ternahungi Sehingga dia kurang Mendapatkan sinar matahari Ya kondisinya seperti Kalau tidak sepintas sih Ini sebetulnya subur ya Subur Sebetulnya subur ini Hanya dia Ternahungi dengan tanaman Tanaman yang jangka pendek ini Ketiga tanaman yang tadi Sehingga dia Ini Perlu nanti ini Saya akan pindahkan Saya akan pindahkan dia keluar Ya Saya akan pindahkan keluar Nah Nanti di video ini juga terlihat Ada tanaman kelor Yang sudah saya pindahkan keluar Dan memang kondisinya Lebih baik Dibanding dia berada di sini Ya Berada di tempat ini Karena dia ternahungi Nah Oke sekarang Selanjutnya kita bicara tentang Sayur Sayur Sayuran Artinya Tanaman ini sudah disayur Nah Sudah direbus Menjadi Sayur Atau juga bisa Dijadikan sebagai Apa namanya Bubur 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 sayur Nah Nanti Akan ada dalam video ini Saya akan perlihatkan Saya akan membuat Bubur sayur Ya Dengan Dari keempat Tanaman ini Oke Sebelum kita bahas Mengenai Bubur sayur Sekarang kita akan Lihat dulu Bagaimana Kondisi Tanaman kelor Yang sudah dipindahkan Dari Naungan Naungan Tanaman 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 Sayur yang tadi Ini kondisinya seperti ini Ini umurnya itu sekitar Satu minggu ya Ini belum kena pupuk Nah ini Ini dia Ini yang ketiga Kemudian ini yang keempat Ya Ini yang kelima Ini kemudian ini yang keenam Ini kondisinya sudah relatif Lebih baik Dibanding Teman-temannya Yang seusia Yang Tadi masih Berada di bawah Naungan Tanaman-tanaman sayur Labu Tamburase Dan Apa namanya Kacang tadi Oke Kita lanjut bahas Mengenai bubur sayur Nah Kita lanjut bahas Mengenai bubur sayur Nah sekarang Di depan layar ini Sudah ada Bubur sayur Yang Hari ini kita buat Dari Empat jenis tanaman Oke Kita bisa angkat Satu-satu ya Ini Ini kangkung Kemudian ini ada Ini ada Dan kacang Dan kacang Kemudian ini Kelornya Ini Ini kelornya juga Sudah kena sayur Karena Jadikan bubur Kemudian Dan kacang Sudah Oh labunya Tidak ada Labunya Nah tadi Sudah Kita lihat Ada Dan kelor Dan kelor Terus Ini Dan kacang Ya Itu tanaman Yang kita review Di awal video Kemudian Nah Untuk labunya Ini Labu yang kita Lihat tadi Subur ya Ini sekarang Sudah Dijadikan Sebagai Bubur Pelengkap Bubur Oke Sudah Tiga Tambor Rasanya Sudah Disini Gabung Jadi Keempat Jenis Tanaman Tadi Sudah Kita Jadikan Sayur Nah Ini Maksudnya Saya Review Video ini Keempat Sayur Sayuran Tadi Untuk Menginspirasi Teman Teman Netizen Bahwa Di Dalam Tambah Itu Sebetulnya Kita Masih Tetap Bisa Makan Sayur Segar Tanpa Membeli Dengan Cara Memanfaatkan Sisa Ikan Busuk Hasil Panen Kemudian Kepala Kepala Udang Atau Cangkang Udang Yang Sudah Dikerikan Artinya Kepala Udang Yang Tidak Dijual Karena Memang Rata-rata Kalau orang Panen Umumnya Kepala Udang Itu Dipotong Karena Apabila Udang Dipotong Nilai Jualnya Bisa Lebih Tinggi Dibanding Jika Kepala Udang Tidak Dipotong Dan Yang Terakhir Ini Ada Udang 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 Harus Ada Karena Masa Kita Panen Hanya Bisa Menjual Udang Tapi Kita Tidak Bisa Mencicipi Atau Tidak Bisa Merasakan Bagaimana Rasanya Udang Yang Kita Kita Belihara Selama Tiga Bulan Untuk Kita Jual Jadi Itu Dia Sekilas Informasi Mengenai Kondisi Tanaman Sayur Yang Ditanam Diatas Tanggul Tambah Tradisional Udang Windu Dengan Memanfaatkan Sisa-sisa Hasil Panen Yang Tidak Dermanfaatkan Atau Tidak Dijual Oke Sampai Kita Melayu Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh